Selama ini kita kan berusaha sudah untuk saling komunikasi dengan KPO dan juga Bawasku bagaimana supaya kita ini bukan sebagai pelengkap Pak, bukan sebagai hiburan kami ingin terlibat di dalamnya, jadi kita ubah stigma itu Pak kan selama ini di stabilitas itu cuma untuk hiburan Pak, cuma untuk menambah suara tidak ada, dia diberi kesempatan untuk terlibat di dalamnya Pak padahal kita jujur Pak, kita mampu juga, kita mampu seperti orang normal biasa, mampu Pak Dulu kita normal, kita dulu kan kerja di perusahaan, kerja di bengkel, kita khusus bengkel last waktu itu kita kerja di perusahaan-perusahaan, terakhir waktu itu 2005 saya mulai kerja di Pelang Raya sini 2009 setelah pemilu, disitu saya mulai sakit Pak sakitnya itu kita juga aneh, dokter juga aneh Pak sebenarnya kita waktu itu ke rumah sakit itu, nggak bisa buang air sini aja Pak mau dia terhambat begitu, jadi saya kira mungkin dikasih ramuan, kasih apa segala macam itu udah sumbuh waktu itu sampai siang, nggak bisa juga sampai ke rumah sakit kita langsung dipasang alat atau segala macam, ya udah bebas karena kita ada pembekatan sedikit, lalu kita penama Pak kamu cariakan, kamu kangkung enak, daunnya kamu makan lagi bos, nah dimakan di sayur aja lah, tersanggup kita mengukurkan daging Allah tuh sifatnya baik, memberi kita pencerahan, memberi kita masih umur panjang, kamu harus begini, harus begini, dan kita ketemu orang-orang baik juga ketemu orang-orang baik yang mengarahkan kita untuk yang lebih baik disitu waktu itu, saya bilang kalau saya menutup diri dengan lingkungan, hidup saya kan seperti ini cobalah saya bahas sosialisasi dengan masyarakat pelan-pelan Him, ambil undelan sapu Pak undelan sapu yang pentingkan itu bukan orang-orang yang dewasa Pak anak-anak kecil bila anak-anak kecil itu melihat kita, dia tidak takut itu kita bahagianya bukan main Pak jujur melitungnya tempat kita disini benar benar, hari ini stabilitas nasional internasional hari ini kita pengen dengar nih Pak kita harus lebih banyak mendengar gitu iya betul ya lebihnya terkait dengan hak politik karena memang kita ini juga perlu membantu teman-teman defable yang menurut undang-undang ini undang-undang yang bilang bahwa teman-teman defable ini termasuk masyarakat kompok tentang betul ya Pak nah sehingga kita punya kewajiban yang sama untuk melindungi hak-haknya termasuk hak sosialnya dan hak terutama ada hak berpolitiknya dan apalagi ini di tahun 2024 kita akan segera melaksanakan pesta demokrasi yang menentukan masa depan bangsa jadi tidak boleh ada satupun masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pembeli terabaikan itu gak boleh makanya saya senang nih mas Har pertemukan saya dengan palis ya kita bisa ngobrol-ngobrol cuma satu kurangnya nih Pak kita kurang kopi oh bener-bener maaf saking asiknya Pak ngobrol oke kita ke dalam aja Pak oh ngobrol di dalam? oh boleh 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 oh ada tempat di dalam ya ini siapa nih Pak? ini yang busuk Pak oh ini yang busuk sekolah ini yang busuk sekolah Pak masih saya ingin kelas sekolah misadanya ya Pak? oh siap siap boleh saya ngobrol ya silahkan silahkan siap Pak panas Mas ya begini Pak keadaan kan ini rumah juga kita numpang juga sebenarnya Alhamdulillah masih yang punya rumah masih minta kita untuk menjaga karena yang punya ini jarang pulang Pak kerjanya di Banjarmasin berarti sehari-hari Pak Ledis aktivitasnya? aktivitas ya sementara ini kalau ada kita pijat sih cuma bukan kita ahli tulang bukan bukan ahli tulang bukan ahli tulang bukan ahli tulang bukan ahli tulang tapi ahli pijat ya kita intinya itu yang capek-capek Pak selama ini sudah pernah nyobrol juga Pak? tahun 99 awal reformasi kebetulan waktu itu kita sebagai ketua KPPS oh sudah pernah 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 ketua KPPS dan juga anggota PPS juga pernah itu 2014 ini luar biasa sekali Mas Haruki jadi beliau ini sudah menggunakan hak politiknya mulai dari sebagai pemilih sebagai peserta juga ya kan kemudian sebagai penyelenggaran di KPPS 2014 2014 ya saya pikir itu sesuatu yang sangat luar biasa daya dicontol daya dicontol jadi jangan karena 2014 sudah posisi sudah sudah disabled kan ya sudah disabled gitu nah tapi tidak menutup diri untuk terlibat juga ini hanya penyelenggaran sebagai KPPS dan itu memang diberikan ruang Pak jadi penyandang disabled penyandang disabilitas itu Mas Haruki dia punya hak pertama dia berhak untuk didata ya jadi masuk ke dalam daftar pemilih tetap sama seperti masalah pada umumnya yang kedua berhak juga dipilih dan memilih nah ini tapi ngomong-ngomong Pak Lee sudah terdaftar di DPT belum? Alhamdulillah sudah 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 kita di TPS 55 ya ukuran langkai tahu bisa masuk DPT itu gimana Pak? itu pengurus RT kita yang memberikan kita link waktu itu kalo ingin tahu DPT kamu dimana atau TPS kamu dimana ini di klik dengan nomor KTP saya yakin itu link cek dptonline.gpu.go.id silahkan dilakukan pengecekan secara real time secara mandiri untuk melihat status data pemilihnya apakah sudah terdaftar di dpt atau belum caranya seperti yang dilakukan oleh Pak Rilis tadi menggunakan gadget pakai handphone tinggal masuk ke aplikasinya bisa di download di google playstore atau bisa juga di browser jadi di browser itu kita bisa ketik saja cek dptonline jadi klik disitu masuk kita ke website cek dptonline.gpu.go.id baru kita masukkan nick yang ada di KTP berarti gak harus datang ke kantor desa on hand sekarang tapi teman-teman di pabel yang lain ini Pak gimana Pak? gambarnya apakah sudah terdaftar semua atau gimana? yang kita tidak tahu selama ini bagaimana cara KPU atau kerjasama KPU dengan pengurus RT, RW setempat mendata apakah ada di pabelnya? jauh hari sebelum hari pemungutan suara KPU itu sudah melakukan pendataan bahkan pendatanya dengan pola door to door dilakukan oleh PPDP petugas pemutakhiran data pemilih dan umumnya PPDP ini adalah ketua RT jadi ketua RT yang mendata masyarakat di sekitarnya untuk diolah menjadi daftar pemilih sementara nah dari daftar pemilih sementara ini berproses menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan kemudian berproses lagi melalui proses pencermatan melalui proses penyandingan dan verifikasi secara faktual juga jika ada kondisi yang diragukan by data maka kita akan terjun langsung rumah sekelapangan ada 782 penyandang disabilitas tidak di daftar pemilih tetap pengetahuan Pak Lilis dan bekan-bekan disabilitas lain terlihat kepemiluan itu menjadi tanggung jawab saya untuk menyampaikan untuk memperkaya pengetahuannya masyarakat terkait dengan kepemiluan berarti tepat ini tepat karena kita selama ini dalam diskusi antara teman-teman disabilitas itu ini yang penting harus kita perhatikan itu KPO ini sudah memberi penjelasan atau penerangan ini loh tempatnya TPS-nya harus disini TPS ini harus aksesnya ramah disabilitas karena kalau KPO tidak mengarahkan ke situ akhirnya para pengurus-pengurus TPS ini atau di mana tempatnya agak enak mereka bikin di situ dan kurang perhatian terhadap penyandang disabilitas itu apa yang jadi kendala dengan teman-teman disabilitas di lapangan itu Pak? itu akses masuk Pak sebenarnya seperti kursi roda ya misalnya kan ini mereka kebetulan memang kita masalah cuaca, masalah kita tidak tahu lah itu kan urusan Allah Ta'ala cuma terkadang TPS itu kalau misalnya ada tempatnya agak becek misalnya kan nah itu kalau enggak dikasih papan tempat jalan masuk roda stabilitasnya enggak bisa masuk Pak enggak bisa bergerak ya Pak? enggak bisa bergerak mereka pulang Pak kerugian suara kan di situ Pak atau juga melihat mereka itu tempatnya di seberang sana misalnya TPS-nya di seberang kan ada parit misalnya enggak mungkin loh mereka jalan mutar jauh misalnya kan daripada mereka mutar jauh lebih baik mereka pulang di situ lah terkadang terkendalanya itu berkat pengalaman kita yang ada nah ini penting nih Mas Haru jadi kita memang sedang mencanangkan pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas jadi inklusif itu maksudnya pemilu yang bisa merangkul semua elemen masyarakat dan memfasilitasi semua elemen masyarakat tanpa melihat kondisi-kondisi tertentu tidak membeda-bedakan gitu ya nah sekarang Pak Lilis sebagai penyandang disabilitas bisa melihat secara langsung apa sih kebutuhannya di TPS cuma alangkah baiknya nanti kalau sudah ada pencerahan banyak petugas ini loh tolong carilah nanti tempat bikin TPS-nya di sini lah walaupun di situ tidak ada disabilitasnya siap itu harapan kita Pak kita jangan berpikir bahwa di TPS ada pemilih disabilitasnya atau tidak sebenarnya berpikirnya tidak begitu harusnya TPS ini dimanapun harus ramah disabilitas betul ya karena bisa jadi si disabilitasnya ini penyandang cacatnya bisa saja sebagai saksi bisa saja sebagai pengawas tidak harus sebagai pemilih di situ ini jadi catatan penting tapi kalau di data pemilih itu apakah ada klasifikasi gitu ada kode khusus kode khusus untuk disabilitas fisik ada disabilitas netra ada disabilitas sensorik ada disabilitas intelektual itu ada kode-kode di data pemilih kita jadi sekilas saja saya sudah bisa mengidentifikasi di TPS mana yang ada penyandang disabilitasnya tapi apa yang bisa menampal di sini menjadi catatan penting untuk kami sebagai penyelenggara masalah salah satunya ya harus ramah disabilitas itu nanti akan saya jadikan perhatian khusus Pak untuk penyaturan penyelenggara yang lainnya khususnya di divisi yang terkait dengan apa namanya KTPS maupun dengan pendirian TPS nya ya mudah-mudahan nantilah kita panjang umur semua nanti ini kan 2019 ini 2024 ini 2024 ini 2024 2029 nanti mudah-mudahan lah penyandang disabilitas dilibatkan oleh KPU atau Bawaslu karena mereka bisa mengkondini pertama saya sampaikan bahwa tidak ada larangan yang bahkan tidak ada perbedaan perlakuan untuk mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu karena itu adalah haknya diberi ruang Pak kemungkinan kurang informasi disabilitas itu boleh menjadi penyelenggara pemilu boleh sepanjang dia siap ya karena ada proses-prosesnya nah misalnya mau menjadi komisioner seperti saya boleh asal ikuti prosesnya boleh Pak mendaftar boleh dan Indonesia ini ada penyandang disabilitas yang sudah menjadi komisional itu ada apalagi sebentar ini kan kalau PPKPPS sudah terbentuk ya nanti kan ada momen pemilihan kepala daerah kan bisa saja atau menjadi KPPS di 2024 juga sasa saja umur kan berapa 53 yang mau ditanyakan ke saya atau disampaikan ke saya rasanya Ununuk yang paling berarti yang tadi aja sudah masalah masalah PPS ya masalah TPS itu aja masalah masalah yang lain rasanya umum ajalah nah gini masalah jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Lilis ini mewakili kegelisahan teman-teman disatanya disabilitas nah mudah-mudahan momen ini momen yang bisa merubah kekhawatiran menjadi harapan nah kami ini juga menjadi tanggung jawab saya sebagai penyelenggara pemiru dan menjadi tanggung jawab media juga ya untuk terus menjadikan sosial kontrol nih selain kendala tadi itu apalagi ada teman-teman yang masih merasa mudah gitu untuk memilih atau untuk terlibat di politik saya rasa ada sih ada karena itu berkaitan dengan mental aja sebenarnya dan kurangnya kurang sosialisasi dengan teman-teman cobalah sekali-kali nanti kita mungkin KPO nanti misalnya ngumpulkan stabilitas segimana sekali-kali lah kita ngopi bareng lah jadi disitu kita kumpulkan semuanya dari sensoriknya netranya fisiknya pasti kita pasti dengar apa-apa keluhan mereka semua disitu nanti kalau sudah terbentuk ketua KPPS kota tolong ini yang tunanetra kan ada ada alat trailer-nya kalau memang nggak ada itu kalau mereka nggak ngerti alat itu harus ada ini ini walinya pendampingnya setelah habis itu lagi ini juga di stabilitas berat Pak apakah anggota PPS anggota KPPS sanggup ke rumah ketua PPS atau anggota PPS ini mau ke rumah di lingkungan dia itu kan harus ditekan kan Pak siap atau yang sakit berat terima kasih Pak Lilis sudah sampaikan ke saya secara langsung karena nanti kita juga akan bintek semua KPPS dan apa namanya pesan-pesan Pak Lilis nanti akan saya perhatikan untuk disampaikan secara langsung ke penyelenggara di tingkat KPPS pertama TPS nya harus ramah disabilitas yang kedua harus siap memfasilitasi pemilih-pemilih dengan kondisi khusus tentunya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi payung hukum terhadap aktivitas itu atau kegiatan nah di TPS itu kan ada browser ada alat bantu kemudian ada juga kami menyiapkan di setiap TPS itu dua rangkap surat pernyataan pendamping Pak dan itu boleh diperbanyak sesuai kebutuhan itu ada di setiap TPS kalau dulu namanya C3 ya C3 nah ini juga upaya untuk menjamin aksebilitas si pemilih dan kerahasiaan pilihan si pemilih penyandang disabilitas pertanyaan saya apa kalau diberi pilihan penyandang disabilitas akan lebih memilih menggunakan alat bantu misalnya penyandang dana atau memilih untuk menggunakan surat pernyataan pendamping atau pendamping kayak Bapak nih misalnya mungkin kalau Bapak kan bisa mandiri ya bisa mandiri tapi kalau teman-teman lain misalnya kayak penyandang Netra gitu ya kira-kira bagi mereka nih dari perspektif Bapak ya lebih lebih efektif menggunakan alat bantuan atau surat pernyataan pendamping efektifnya memakai surat pernyataan pendamping paling efektif itu kan kalau itu pendamping itu otomatis kan depan tidak anaknya orang terdekat lah kan enggak mungkin orang jauh itu pasti positif berarti memang harus ada surat pernyataan pendamping itu harus harus ada dan undang-undang memang mengharuskan masalah di setiap TPS itu wajib ada surat pernyataan pendamping dan itu menjadi dokumen negara takutnya berada ini kan takutnya ada mereka yang nggak ngerti juga walga di semua yang ngerti kalau pindah memilih misalnya atau KTPnya tidak sesuai dengan alamat TPSnya alamat nomornya silingnya ya kita fasilitasi tentu dengan prinsip-prinsip tertib-prinsip anunisrati tertibnya yaitu ya dengan cara mengurus surat pindah memilih dan lain-lain ada pak kondisi kayak begitu dan itu berlaku juga untuk penyandang disabilitas misalnya KTP Bapak Banjarmasin ya kan tapi Bapak tinggalnya di sini Bapak kan tidak memungkinkan pulang ke Banjarmasin untuk nyoblos misalnya kan Bapak tetap bisa nyoblos di sini syaratnya harus urus surat pindah memilih urusnya ke KPU Kota Kepalantaraya atau ke KPU Kota Banjarmasin jadi sebenarnya masa KPU itu sudah sangat detail memikirkan segala macam kemungkinan dan kebutuhan pemilih ya jadi kita sudah persiapkan semua instrumen untuk melayani pemilih sehingga pemilih itu bisa menyebutkan hak pilihnya ke TPS sepanjang dia memenuhi syarat yang paling sederhana sudah punya KTP tidak dicaput hak pilihnya begitu bukan TNI Polri hal yang masih sifatnya potensi-potensi saja kita sudah siapkan aturannya contohnya pemilu putaran kedua itu kita sudah siapkan partisipasi-partisipasi mulai dari tahapannya sampai dengan logistiknya itu sudah kita siapkan artinya apalagi hal-hal yang predictable yang sangat mungkin bisa diprediksi sejak gini termasuk pendah memilih itu kan sebenarnya masih bisa diprediksi kemudian pemilih disabdi Fable atau penyandang disabilitas di setiap TPS itu mudah diketahui Pak karena di data sudah ada berdasarkan data dari pemutakhiran teman-teman PPDP atau petugas pengetahkan data pembeli nah kami sudah sudah siapkan semua instrumennya masalahnya adalah apakah ini diketahui atau tidak oleh publik oleh para pemilih cara paling sederhana adalah dengan menshare konten ini kita bukan apa-apa tanpa dukungan semua pihak ya termasuk dari media kita mau teriak-teriak sendiri juga seberapa kerasi teriakan kita jangkauannya berapa jauh sih tapi kalau media juga ikut serta membooster atau mengapa namanya sebagai amplifiernya itu ya untuk menggaungkan sekiranya itu akan akan lebih mudah sampainya kepada masyarakat sebenarnya apa Pak motivasi mau memilih itu intinya itu kita ingin perubahan lah Pak perubahan untuk yang lebih baik semoga yang kita usung yang kita bela dan kita perjuangkan itu benar-benar menerima dan melaksanakan aspirasi kita dan kita tidak ada kontrak politik dengan siapapun karena kami khususnya komunitas kita bertentangan dengan itu jadi intinya kami tidak ada kontrak politik dengan ini dengan itu dengan ini enggak ada kami warga biasa masyarakat biasa kalau orang berkunjung yang boleh silahkan itu intinya jadi tidak ada yang matas namakan kalau kita ngatasin komunitas kami kompak Pak dari pusat sampai daerah tuh kompak tidak terlibat dalam politik ya tidak terlibat dalam politik cuma ada ada yang terlibat dengan politik ada gitu itu hak pribadi lah ya dan ingat Pak bahwa pemilu itu asasnya adalah langsung umum dari kebebasan itu menjadi hak kita jadi tidak ada yang boleh mengintervensi kebebasan adalah hak yang jadi untuk di daerah kalpeng khususnya khususnya Palangkaraya juga kami jujur dan adil jujur dan adil ya dan kami tidak ada menekankan ke teman-teman kita kamu harus ini ya enggak ada kami memang enggak begitu dia pilihan siapa terserah dia pilihan siapa terserah tapi kami kalau sudah satu ruangan kami sedara Pak siap nah ini harus dicontoh Mas ya kan sih harus ini bangsa Indonesia harus melihat karakter seperti ini boleh berbeda tetapi tetap tapi kalau dalam diskusi kita sering bertengkar Pak enggak tapi tapi nanti kalau udah makan bukan kami rame kumpul Pak cuma dalam diskusi saja terkadang pemirsa dimanapun berada pemilu 2024 itu momen penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia oleh karenanya disana kedaulatan rakyat sedang diperjuangkan dan secara langsung oleh rakyat jadi tidak ada alasan kita untuk tidak terlibat sebagai pemuli karena momen lima tahunan ini adalah momen dimana rakyat berdaulat untuk menentukan pilihannya secara langsung umum dan bebas rahasia jadi saya berharap Pak Lilis ini menjadi contoh positif menjadi motivasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di Palangka Layang untuk bersama-sama mengambil peran sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara di tingkat KPPS nanti karena semua ruang terbuka bagi default saya kira itu Masar saya juga sudah mempertemukan saya sama Pak Lilis momennya tetap tepat dihari di stabilitas Masar saya ada pengisian nih untuk Pak Lilis ini ada kaos pemilu ini saya akan pakai apa ya 14 Februari harus ke TPS kamu enggak Pak kenapa 14 Februari wawah terima kasih banyak sama-sama terima kasih banyak oke apa saya ngunjungi Pak kapanpun mau KPU terbuka saya boleh kunjungi oleh Pak Lilis oke mari 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati